Berikut akan kami sampaikan mengenai hasil pertandingan Piala Eropa tahun 2024 Laga semifinal pada tanggal 11 Juli 2024 Dalam video ini akan kami sampaikan juga mengenai jadwal pertandingan, top score dan juga top asis Serta bagian semifinal Piala Eropa tahun 2024 Oke langsung saja kita bahas video kali ini Sebelumnya akan kami sampaikan terlebih dahulu hasil pertandingan Piala Eropa tahun 2024 pada tanggal 10 Juli Pertandingan antara Spanyol melawan Perancis ini skor akhir 2-1 untuk kemenangan timnas Spanyol Kemudian hasil pertandingan yang kedua pada hari ini Antara Belanda melawan Inggris ini skor akhir 1-2 untuk kemenangan timnas Inggris Kemudian akan kami sampaikan sebagai berikut Kemudian kelas main akhir Piala Eropa tahun 2024 Yang pertama ada timnas Jerman dengan torehan 7 poin Kemudian yang kedua ada timnas Swiss dengan torehan 5 poin Yang ketiga ada timnas Hongaria dengan torehan 3 poin Yang keempat ada timnas Skotlandia dengan torehan 1 poin Kemudian kelas main di grup B Yang pertama ada timnas Spanyol dengan torehan 9 poin Yang kedua ada timnas Italia dengan torehan 4 poin Yang ketiga ada timnas Kroasia dengan torehan 2 poin Dan yang keempat ada timnas Albania dengan torehan 1 poin Kemudian kelas main di grup C Yang pertama ada timnas Inggris dengan torehan 5 poin Yang kedua ada timnas Denmark dengan torehan 3 poin Yang ke-3 ada Timnas Slovenia dengan toreha 3 poin Yang ke-4 ada Timnas Serbia dengan toreha 2 poin Kemudian kelas men di grup D Yang pertama ada Timnas Austria dengan toreha 6 poin Yang ke-2 ada Timnas Perancis dengan toreha 5 poin Yang ke-3 ada Timnas Belanda dengan toreha 4 poin Yang ke-4 ada Timnas Polandia dengan toreha 1 poin Kemudian kelas men di grup E Yang pertama ada timnas Rumania dengan torehan 4 poin Yang kedua ada timnas Belgia dengan torehan 4 poin Yang ketiga ada timnas Slowakia dengan torehan 4 poin Yang keempat ada timnas Ukraina dengan torehan 4 poin Kemudian klasemen di grup F Yang pertama ada timnas Portugal dengan torehan 6 poin Yang kedua ada timnas Turki dengan torehan 6 poin Yang ketiga ada timnas Georgia dengan torehan 4 poin Dan yang keempat ada Timnas Ceko dengan torehan 1 poin Kemudian untuk top score Piala Eropa tahun 2024 Yang pertama ada Jody Kakpo dari Timnas Belanda dengan torehan 3 gol Kemudian yang kedua ada Georges Mikaujade dari Timnas Georgia dengan torehan 3 gol Kemudian ada Evan Sahrans dari Timnas Rovakia dengan torehan 3 gol Kemudian ada Jamal Musyala dari Timnas Jerman dengan torehan 3 gol Kemudian ada Bale Mbolo dari Timnas Swiss dengan torehan 2 gol Kemudian ada Daniel Malen dari Timnas Belanda dengan torehan 2 gol Kemudian ada Dani Olmo dari Timnas Spanyol dengan torehan 2 gol Kemudian ada Florian Witts dari Timnas Jerman dengan torehan 2 gol Kemudian ada Fabian Ruiz dari Timnas Spanyol dengan torehan 2 gol Kemudian ada Hari Kane dari Timnas Inggris dengan torehan 2 gol Kemudian ada Jude Pellingham dari Timnas Inggris dengan torehan 2 gol Kemudian ada Kai Havertz dari Timnas Jerman dengan torehan 2 gol Kemudian ada Merih Demiral dari Timnas Turki dengan torehan 2 gol Kemudian ada Niklas Flugluck dari Timnas Jerman dengan torehan 2 gol Dan yang terakhir ada Resvan Marin dari Timnas Rumania dengan torehan 2 gol Kemudian untuk top asis Piala Eropa tahun 2024 Yang pertama ada Lamina Yamal dari Timnas Spanyol dengan torehan 3 asis Kemudian ada Xavi Simons dari Timnas Belanda dengan torehan 3 asis Kemudian ada Guellar dari Timnas Turki dengan torehan 2 asis Kemudian ada Dennis Mann dari Timnas Rumania dengan torehan 2 asis Kemudian ada Dani Olmo dari Timnas Spanyol dengan torehan 2 asis Kemudian ada Fabian Ruiz dari Timnas Spanyol dengan torehan 2 asis Kemudian ada Joshua Kimmich dari Timnas Jerman dengan torehan 2 asis Kemudian ada Michael Ebitzer dari Timnas Swiss dengan torehan 2 asis Kemudian ada Orkun Kokcu dari Timnas Sudurki dengan torehan 2 asis Dan Remo Verler dari Timnas Swiss dengan torehan 2 asis Demikian mengenai kelas men dan juga top score serta top asis pertandingan Piala Eropa tahun 2024 Kemudian akan kami sampaikan bagan perempat final Piala Eropa tahun 2024 Sebelumnya di bagan 8 besar Pertandingan antara Inggris melawan Swiss, Inggris menang Kemudian pertandingan Belanda melawan Turki, Belanda menang Kemudian bagan 8 besar antara Spanyol melawan Jerman, Spanyol menang Kemudian ada Portugal melawan Perancis, Perancis menang Jadi untuk bagan perempat final antara Belanda melawan Inggris Kemudian Spanyol melawan Perancis Demikian informasi semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih